Halo selamat malam laku kehidupan Malam hari ini saya ketemu dengan salah satu orang Yang konon kabarnya orang ini bisa memprediksi berbagai macam kejadian yang ada di bumi Orang ini adalah orang yang sulit ditemui tapi mempunyai kesetiaan Beliau juga punya channel yang kontroversional Dia bisa naik motor dengan tangan di belakang kaki di atas Seperti apa Tentunya ikuti channelnya Bang Edo Ini nama kerennya Bang Edo Tapi lebih jelasnya kita ngekemon dengan orangnya Sambil ngopi 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 Oke selamat malam laku kehidupan dimanapun berada Baik di rumah, di wc, di toilet Yang penting kita bersama happy-happy Ini dia Bang Edy Salah satu orang yang kontroversional dengan aksi-aksinya Mereka juga bisa naik motor dengan kaki Selamat malam Bang Edy Selamat malam Ini lah Bang Edy Bang Edy Anda dibilang adalah salah satu orang yang punya kemampuan supernatural Juga bisa memprediksi kejadian-kejadian termasuk tsunami yang ada di Indonesia semuanya ini Apa betul ini Bang Edy Itu hanya gosip Mungkin mereka hanya melihat dengan tempat saya yang kayak Mbak Dukul Kontroversional Ini ciri khas atau gimana ini Bang Edy Kok selalu pakai belangkon dengan jenggot yang seperti orang Tionghoa Biar tidak sama dengan jenggot yang lain Biar beda Biar jadi ciri khas gitu Bang Edy ini asli Jawa Apa Madura atau gimana Bang Edy Kok sukanya pakai belangkon Belangkon ini orang Jawa ini Bang Edy Asli saya kan Jawa Bang Edy ini Jawa Timur Jawa Timur kan kental dengan Jawa Dan mayoritas yang ada di sini itu Biasanya Ngomongnya itu Madura Yaudah Ikut juga Madura Tapi pengen dilihat orang Jawa pakai belangkon Karena mayoritas di sini tidak ada yang pakai belangkon gitu Biar beda Tepat tinggal gimana ini Bang Edy Kemarin dikabarkan Bang Edy ini penetap di Gunung Argopuro Sebenarnya di mana Bang Edy ini Penetapnya di mana Saya bisa dibilang itu sama teman-teman Di Tambak Jogo Tambak Jogo Di mana itu Bang Kali Jogo bukan Itu kan Sunan Oh Sunan Sunan Kali Jogo Kalau saya Tambak Jogo Jogo Tambak Oh Jogo Tambak Iya 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 Tapi kalau tempat sendiri desa mana Desanya mana Desa Pandean Paiton Robolingo Istri-istri di mana Istri Istri di Paiton Oh di Paiton Bang Edy ini terkenal Ini dengan aksi sepeda di Youtube Sangat keren Ini Itu sebenarnya pakai ilmu atau gimana Bang Edy Itu hanya iseng-iseng Dulu Waktu masih muda Pengen dikatakan nakal sama orang Mabuk gak kuat Minum gak kuat Ya naik sepeda seperti itu Dan saya terinspirasi sama Cak Sawari Waktu masih kecil kan sering main sama Cak Sawari Itu Cak Sawari naik sepeda pancar Istri pakai kaki Saya ingat Menyoba bisa Jadi tidak ada ilmu goib yang dipakai Enggak ada Asli murni dari latihan ya Iya asli Istri berapa? Satu atau dua Istri satu Terus jengkot ini gimana Bang Edy Ini stylenya kok Pakai jengkot ini Indentik dengan paranormal ini Bang Edy Diam biar Gak sama ya dengan yang lain Oh biar gak sama Biar beda Oke Bang Edy Terima kasih Atas kesempatan dan waktunya Mudah-mudahan Bang Edy Mudah-mudahan Bang Edy Tambah lancar rezekinya Dan diberikan kesehatan Masuk surga Dari pintu belahan mana saja Kan begitu Bang Edy Kan begitu Bang Edy Oke Bisa-bisa Selamat malam Selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih